Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat datang di channel Science Maestro Belajar Science Asik ala Master Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian bisa selalu update video dari saya Dan pastikan juga kalian klik tombol like Jika menurut kalian video ini bermanfaat Kali ini kita akan membahas tentang Keanekaragaman Hayati pada Makhluk Hidup Bagian Ketiga Apabila kita hendak mempelajari suatu tumbuhan atau hewan Sebagai objek studi Tentu kita harus mengetahui Hewan atau tumbuhan yang dimaksud Kenyataannya, jumlah hewan dan tumbuhan Sangat banyak dan beranekaragam Sehingga sulit untuk dipelajari Lalu bagaimana kita bisa dengan mudah mempelajarinya? Mari kita simak video kali ini Kita tahu bahwa keanekaragaman makhluk hidup yang melimpa Sangat sulit untuk dipelajari Oleh karena itu Perlu dilakukan pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup Klasifikasi yang dilakukan oleh para ahli biologi Mempunyai beberapa tujuan berikut Yang pertama mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup Untuk membedakan tipe-tipe jenis Agar lebih mudah dikenali Yang kedua mengelompokkan makhluk hidup Berdasarkan ciri-cirinya Yang ketiga mengetahui hubungan kekerabatan Antara makhluk hidup Dan yang terakhir mengetahui evolusi makhluk hidup Setas dasar kekerabatannya Selain itu, klasifikasi juga memiliki manfaat Yang secara langsung dapat diterapkan Bagi kepentingan manusia Manfaat klasifikasi makhluk hidup Bagi manusia sebagai berikut Yang pertama, klasifikasi memudahkan kita Mempelajari organisme yang beraneka ragam Klasifikasi dapat digunakan Untuk melihat hubungan kekerabatan Antara makhluk hidup Yang satu dengan yang lain Contohnya, harimau memiliki hubungan kekerabatan Yang lebih dekat dengan kucing Daripada dengan komodo Karena harimau dan kucing memiliki persamaan Yang lebih banyak Klasifikasi dapat digunakan untuk mengetahui Ciri-ciri dan sifat setiap organisme Klasifikasi juga dapat untuk mengetahui Adanya saling ketergantungan Antara organisme satu dengan organisme yang lain Sistem klasifikasi makhluk hidup Sistem klasifikasi makhluk hidup Terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan Khususnya ilmu taksonomi Saat ini diketahui terdapat Tiga sistem klasifikasi makhluk hidup Kita akan bahas satu persatu Mulai dari sistem klasifikasi Artifisial atau buatan Sistem ini menggunakan struktur Morfologi, anatomi, maupun fisiologi Terutama alat reproduksi Dan habitatnya Sebagai dasar pengklasifikasian Debratus dalam bukunya Historia Plantarum Menggelongkan tumbuhan Perdasarkan perawakannya Ketohetikus Teriputi pohon Perdu Semak Dan gulma Pokok lain dalam klasifikasi Sistem artifisial ini adalah Aristoteles Dalam bukunya Historia Animalus Aristoteles membagi makhluk hidup Menjadi dua kelompok Berdasarkan pada tidak pernah Klorofil Dan kemampuan berpindah tempat Yaitu kelompok tumbuhan Dan kelompok hewan Arolus lineus Dalam bukunya yang berjudul Spesies Plantarum Membagi tumbuhan Berdasarkan alat reproduksinya Pintis sistem klasifikasi ini Adalah Michael Saddam Dan Jan Baptiste Lamarck Sistem ini mengendaki Terbentuknya kelompok-kelompok takson Yang alami Artinya anggota-anggota Yang membentuk bunyi takson Terjadi secara alami Atau sewajarnya Seperti yang digendaki oleh alam Klasifikasi sistem alami Menggunakan dasar Persamaan Dan perbedaan Morfologi Atau bentuk luar tubuh Secara alami Atau wajar Contoh klasifikasi sistem alami ini Sebagai berikut Berdasarkan cara geraknya Ada hewan berkaki Hewan bersayap Dan hewan bersirip Sedangkan Berdasarkan penutupnya Ada hewan berjangkang Hewan bersisik Hewan berbulu Dan hewan berambut Selanjutnya sistem klasifikasi Filogenetik Sistem klasifikasi Filogenetik ini Disusun berdasarkan Jauh dekatnya Hubungan kegerabatan Antara takson Yang satu Dengan yang lain Selain mencerminkan Persamaan dan perbedaan Sifat Morfologi Anatomi Serta Fisiologinya Sistem ini juga menjelaskan Bahwa semua makhluk hidup Memiliki Kesamaan molekul Dan biokimia Tetapi berbeda-beda Dalam bentuk luar Faal Tingkah laku Yang diamati Dan pewarisan keturunan Perkembangan sistem klasifikasi Yang pernah diperkenalkan Oleh para ahli taksonomi Adalah sebagai berikut Aralu Seleneus Pada tahun 1758 Memperkenalkan sistem Dua Kingdom Yaitu Membagi makhluk hidup Menjadi dunia hewan Atau animalia Dan dunia tumbuhan Atau plantain Charles Darwin Pada tahun 1825 Menurut Darwin Terdapat hubungan Antara klasifikasi Dengan evolusi Ernest Heckel Pada tahun 1866 Memperkenalkan Sistem Tiga Kingdom Membagi makhluk hidup Menjadi dunia hewan Animalia Dunia tumbuhan Planting Dan dunia protista Termasuk Bakteria Protista Atau protozoa Dan spong Atau porifera Hebert of Land Pada tahun 1956 Telah memperkenalkan Sistem Empat Kingdom Yaitu Membagi makhluk hidup Menjadi dunia hewan Animalia Dunia tumbuhan Plante Dunia prototista Dan dunia Monera Termasuk Bakteria Dan dunia protista Dan dunia Vanjai Atau jamur Berikut ini Merupakan Rangkuman Sejarah Dari Klasifikasi Sistem Filogenik Mulai dari Dua Kingdom Tiga Kingdom Empat Kingdom Lima Kingdom Dan Yang saat ini Sering digunakan Adalah Klasifikasi Enam Kingdom Atau Tiga Domain Yang diperkenalkan Oleh Calvus Pada tahun 1990 Calvus Telah memperkenalkan Enam Kingdom Yaitu Eubacteria Archebacteria Protista Vanjai Plante Dan Animalia Selanjutnya Yang dikelompokkan Menjadi Tiga Domain Yaitu Bacteria Arche Dan Eukarya Dalam kegiatan Pengelompokan Makhluk hidup Tempat digunakan Metode dengan Pendekatan Sistematika Yang disebut Kladistika Pengelompokan Makhluk hidup ini Dilakukan dengan Menggunakan Karakter Derifat Yang dimiliki Dengan Menggunakan Metode ini Spesies Makhluk hidup Ditempatkan Dalam kelompok-kelompok Yang disebut Klan Tetap Kladistika Dapat disajikan Dalam Kladogram Kladogram Dibuat Untuk Membantu Dalam Menganalisis Hubungan Kegerabatan Pada Makhluk hidup Berikut ini Berikut ini Merupakan contoh Analisis Karakter Derifat Beberapa Hewan Dan Pembuatan Kladogram Di sini Bisa kita lihat Tabel Karakter Antara Beberapa Jenis Hewan Dengan Beberapa Karakter Angka 0 Menunjukkan Identifikasi Ketidakhadiran Karakter Sedangkan Angka 1 Menunjukkan Identifikasi Kehadiran Karakter Contohnya Untuk Lanset Tidak Memiliki Tulang Belakang Tidak Memiliki Rahang Berengsel Tidak Memiliki Empat Kaki Jalan Tidak Memiliki Telur Amniotik Tidak Memiliki Rambut Begitu Seterusnya Hingga Jika Suatu Makhluk Hidup Seperti Halnya Macan Tutul Memiliki Karakter Karakter Yang Disebutkan Maka Akan Ditulis Sebagai Angka 1 Artinya Macan Tutul Memiliki Tulang Belakang Memiliki Rahang Berengsel Memiliki Empat Kaki Jalan Memiliki Telur Amniotik Atau Bercangkang Dan Memiliki Rambut Sehingga Terbentuk Diagram Kladogram Sebagai Berikut Dari Diagram Kladogram Ini Bisa Kita Lihat Bahwa Macan Tutul Berkerabat Lebih Dekat Dengan Penyu Dibandingkan Dengan Lanset Begitu Seterusnya Kini Kita Telah Paham Mengenai Pengelompokan Makhluk Hidup Menggunakan Metode Kladistika Dalam Klasifikasi Makhluk Hidup Tingkat Akson Tertinggi Yaitu Bindem Baik Untuk Hewan Maupun Untuk Tumbuhan Tingkat Tersebut Masih Dapat Dibagi Lagi Menjadi Unit Takson Yang Lebih Rendah Urutan Peringkat Dalam Klasifikasi Teri Yang Tertinggi Sampai Yang Terendah Dapat Dijelaskan Dalam Tabel Di Bawah Ini Untuk Tumbuhan Kingdom Divisio Klasis Urdo Familia Genus Species Sedangkan Untuk Hewan Kingdom Film Klasis Urdo Familia Genus Species Jadi Berdasarkan Diagram Ini Bisa Kita Lihat Bahwa Semakin Ke Atas Maka Jumlah Anggotanya Semakin Banyak Atau Semakin Ke Bawah Maka Persamaan Ciri Yang Dimiliki Semakin Banyak Kategori Takson Yang Sering Digunakan Dalam Praktik Kehidupan Sehari Hari Ada Tiga Yaitu Familia Atau Suku Familia Mencakup Sejumlah Genus Atau Marga Dengan Spesies Spesies Yang Dianggap Sebagai Dari Nenek Moyang Yang Sama Lalu Genus Atau Marga Yaitu Takson Yang Mencakup Sejumlah Spesies Yang Menunjukkan Persamaan Dalam Struktur Alat Reproduksi Dan Yang Terakhir Spesies Yaitu Populasi Yang Setiap Individunya Memiliki Persamaan Sifat Morfologi Anatomi Maupun Fisiologi Yang Diturunkan Ke Generasi Berikutnya Sebagai Contoh Disini Kita Memiliki Macan Tutul Atau Pantera Pardus Jadi Jika Kita Urutkan Berdasarkan Taksonominya Pantera Pardus Tergolong Dalam Kingdom Animalia Film Cordata Klasis Mamalia Ordo Carnivora Familia Felidae Genus Pantera Dan Nama Spesies Pantera Pardus Pemberian Nama Ilmiah Prinsip Lain Yang Perlu Diperhatikan Dalam Sistem Klasifikasi Yaitu Pemberian Nama Ilmiah Pada Makhluk Hidup Pemberian Nama Ilmiah Pada Makhluk Hidup Dikenal Dengan Istilah Binomial Nomenclature Binomial Nomenclature Artinya Pemberian Nama Ilmiah Makhluk Hidup Dengan Dua Kata Kata Pertama Menunjukkan Genus Dan Kata Kedua Menunjukkan Spesies Sebagai Contoh Disini Ada Kata Spesies Musa Paradisiaka Atau Pohon Pisang Artinya Kata Musa Merupakan Kata Pertama Yang Menunjukkan Marga Atau Genus Dan Kata Kedua Paradisiaka Menunjukkan Spesies Atau Jenis Begitu Pula Pada Contoh Taenia Saginata Atau Cacing Pita Kata Pertama Taenia Menunjukkan Marga Sedangkan Kata Kedua Saginata Menunjukkan Spesies Yang Kedua Yang Dalam Pendulisan Jenus Huruf Pertama Harus Dimulai Dengan Huruf Besar Sedangkan Huruf Kedua Yang Menunjukkan Spesies Semuanya Menggunakan Huruf Kecil Dan Yang Terakhir Setiap Nama Spesies Atau Jenis Ditulis Dengan Huruf Cetak Miring Atau Digaris Bawahi Jika Ditulis Tangan Alasan Penggunaan Nama Ilmiah Yang Pertama Tidak Ada Kekeliruan Dalam Mengidentifikasi Makhluk Hidup Yang Kedua Nama Ilmiah Atau Latin Jarang Berubah Yang Ketiga Nama Ilmiah Ditulis Dengan Bahasa Yang Sama Di Seluruh Dunia Dan Yang Keempat Menggunakan Bahasa Latin Yang Tidak Terlalu Dirubah Untuk Mempermudah Mengidentifikasian Biasanya Digunakanlah Kunci Determinasi Atau Kunci Dikotom Kunci Determinasi Adalah Cara Atau Langkah Untuk Mengenali Organisme Dan Kelompok Pada Takson Makhluk Hidup Kunci Determinasi Terdiri Atas Teret Bait Atau Ket Yang Diberi Nomor Dan Setiap Bait Terdiri Atas Dua Baris Yang Disebut Penuntun Sehingga Disebut Kunci Dikotomis Penuntun Berisi Ciri-Ciri Yang Berlawanan Yang Ditandai Dengan Huruf Pemakaian Kunci Determinasi Akan Memilih Satu Diantara Dua Sifat Yang Berlawanan Dan Akhirnya Akan Diperoleh Jawaban Berupa Identitas Tumbuhan Atau Hewan Yang Diteliti Bisa Kita Lihat Disini Terdapat Contoh Kunci Determinasi Tumbuhan Kunci Determinasi Ini Berisi Deretan Penuntun Yang Saling Berlawanan Di Setiap Nomor Sebagai Contoh Kita Memiliki Suatu Tumbuhan Disini Kita Mulai Dari Ciri Yang Nomor Satu Apakah Tumbuhan Ini Berspora Atau Tidak Apabila Tumbuhan Ini Berspora Bisa Kita Lanjutkan Ke Nomor Dua Di Ciri Nomor Dua Apakah Tumbuhan Ini Berbatang Jelas Atau Tidak Tumbuhan Ini Berbatang Jelas Maka Tumbuhan Ini Masuk Kedalam Golongan Tanaman Suplir Sehingga Tumbuhan Ini Memiliki Kunci Determinasi 1A 2A Untuk Tumbuhan Suplir Contoh Lainnya Disini Kita Memiliki Tumbuhan Ini Apakah Tumbuhan Ini Berspora Atau Tidak Tumbuhan Ini Berspora Maka Maka Bisa Lanjutkan Ke Nomor 2 Di Nomor 2 Apakah Tumbuhan Ini Berbatang Jelas Atau Tidak Tumbuhan Ini Tidak Berbatang Jelas Sehingga Tumbuhan Ini Dikelompokkan Kedalam Kelompok Tumbuhan Lumut Maka Tumbuhan Lumut Memiliki Kunci Determinasi 1A 2B Contoh Lainnya Apakah Tumbuhan Ini Berspora Atau Tidak Jika Tumbuhan Ini Tidak Berspora Maka Bisa Kita Lanjutkan Ke Nomor 3 Jadi Kita Langsung Melompat Ke Ciri Nomor 3 Apakah Tumbuhan Ini Berbiji Tertutup Atau Berbiji Terbuka Tumbuhan Ini Berbiji Tertutup Ya Karena Dia Memiliki Kulit Di Bagian Buah Jadi Langsung Menuju Ke Nomor 4 Di Nomor 4 Apakah Bijinya Berkeping 2 Atau Biji Berkeping 1 Tanaman Ini Memiliki Biji Berkeping 2 Sehingga Bisa Kita Lanjutkan Ke Ciri Nomor 5 Di Nomor 5 Apakah Bunganya Berbentuk Kupu Atau Berbentuk Trompet Tanaman Ini Memiliki Bunga Berbentuk Kupu Kupu Sehingga Bisa Dikelompokkan Dalam Tumpuhan Atau Tanaman Kedelai Sehingga Tanaman Kedelai Memiliki Punca Determinasi 1B 3A 4A Dan 5A Begitu Pula Untuk Tanaman Tanaman Yang Lainnya Sekian Video Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Kasih Dan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 0 Ti Hori